ini modelnya ini adalah ilmu dari luar bukan peker yang keren tentu gue hehehe 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 Pak Malana! hei Pak Malana! rumah anaknya, kita tahu dekat sini ngolong kamu kepalakan rumah Pak Malana ya enggak rumah anaknya kecilan ini kamu kemah kamu kemasjid dan melihatnya? kamu kemahiran itu, kamu kemahiran itu kamu kemahiran? tetangga pasti berniatan Pak Malana ya benar, kamu kemahiran Pak Malana? Innalillahi wa inna ilahi raji'un tapi kamu kemahiran sakit? tidak, Pak Malana, kamu tahu saya tak suka karena itu terunduk di satu detik saya sayang Pak Malana, saya sayang Pak Malana kamu kemahiran? kamu kemahiran Pak Malana ada yang ada bahwa dan ada yang berbicara Kita sudah berjalan dapat. Kita pernah mengikuti diri saya. Dalam akhirnya, dunia akan berpengaruh di sini. Tapi, saya ingin mengikuti dunia dan kita mengikuti anak kecil. Tidak ada pesan terang kita? Ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Saya ingin mengikuti anak kecil. Saya ingin mengikuti pesan terang kita. Tidak ada pesan terang kita? kita pun melana nampak melana yoya kahil kita pikir nak melana kita dimuji lewitnya tah kita rumah pika repasan terakhir anak tak kita bun kayak agaknya anak-anak pernah pengaruhi jemaah padahal kadang anak tapi pengaruh harap mengikamak melana arah pak melana yuh kita ngacoba baik betai hibet taylan entahlah YouTube kayak gitu Udah, 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 tebak, tebak Yoh Udah, 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 Udah Udah Melana? Udah 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 Udahaya Udah Udah Hai Hewin Kau kelas 6 Sejak ini ketahuan aku Kami ngepakar rumah-mama Niburona Kau itu lah pasantren Ya aku Nggak kudah pasantren eh Aku yang mau ke sekolah Aku sekolah umum deh nih Kecerapongku ikut tambah pasantren Geliad banget ini robot Ayo juga yang ini apa? apa ini? pasantren tamat pasantren aja menerah buat wih anakku kami ngetuh kenakku langsung jadi cuma berguna kok anakku kenakku kejang kami langsung muka edah anakku bayang kami sempurna ke mana? ini ngejuntuh buat anakku amai mula kutuhan sara gipani padu kipalahnya anakku kau harapkan kami anakku apa ini? semuanya anakku akhirnya kenalkan dunia pasti dapat anakku cuma di dunia kenal anakku akhirnya langsung tentu di buku anakku ini pasantren kekawin arah sekolah umumnya ini salah tanggapan kekawin di pasantren dunia akhirnya segera kekawin ini pasantren kekawin sopahku rukul ilmu sekolah anakku karena emak kita lakukan usaha beribadah jadi kita lakukan usaha kita lakukan usaha kekawin kita lakukan usaha kita lakukan usaha apa ini? aku lakukan usaha Alhamdulillah aku kekawin aku kekawin anakku yang bantu aku kekawin aku kekawin aku aku sepenuh kita lakukan usaha rumah bang kita lakukan usaha kita langsung kita lakukan entar Wih kita lakukan usaha kita lakukan usaha Al-Fatihah 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 saya tahu siapa sentriko Assalamualaikum Waalaikumsalam bu mau nanya nih bu dimana kan tempat berantaran bu oh iya pak langsung aja ke ruang kepala sekolah pak yang mana tuh bu oke makasih bu Assalamualaikum ya sama-sama pak Waalaikumsalam jadi begitulah ustad setelah satu untuk meningkatkan untuk pendidikan kita dan ada pun yang lain-lain nantinya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya masuk pak kunul pak dari mana pak kami dari kota lintang ustad apa yang bisa kami bantu pak begini pak nah saya sebentar lagi kan udah tamat SD pak ya ya rencana saya pak mau nyambung pesan tren disini pak tapi pak ustad ada sedikit mau saya tanya nih pak ustad ya silahkan pak tentang bagaimana legalitas pesan tren kita disini pak Alhamdulillah pak kalau untuk legalitas pesan tren kita ini Alhamdulillah kita sudah mempunyai izin operasional baik pesan trennya ataupun madrasahnya mulai dari MI MTS dan MA itu semua memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terus pak tentang kejelasan ijazah pesan tren ini pak jadi untuk menyangkut ijazah pesan tren ini pak jadi kita disini kan mempunyai tingkatan daripada MI MTS dan MA khususnya untuk tingkat MA ataupun bagi santri yang telah alumni dikatakan alumni setelah dia selesai melaksanakan pendidikan selama 7 tahun maka bagi santri yang sudah melaksanakan pengabdian maka nanti ketika dia selesai menyelesaikan SMA nya ataupun kalau disini emas karena kita menyangkut dengan madrasah maka dia mempunyai 2 ijazah maka ada dia ijazah umum ada juga ijazah yang dikeluarkan oleh pesan tren ijazah yang dikeluarkan oleh pesan tren ini yaitu dengan syarat santri kita itu telah menyelesaikan pengabdian selama 1 tahun karena proses pendidikan kita di pesan tren ini targetnya yaitu 6 tahun mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dan ditambah 1 tahun yaitu untuk pengabdian sehingga dia nanti setelah selesai pengabdian maka nanti dia akan mendapatkan 2 ijazah yaitu baik ijazah umumnya ataupun ijazah pesan trennya apakah sudah cukup jelas pak? mungkin ada lagi yang perlu dipertanyakan satu lagi pak ustad apakah nantinya anak-anak setelah tamat SMA apakah langsung keluar ijazah pesan trennya pak ustad? untuk ijazah pesan trennya pak kita itu mempunyai pilihan maka kita berikan setiap pesan tren itu pilihannya yaitu mengabdi itu boleh dia sebelum kuliah atau nanti setelah selesai dia kuliah intinya ijazah pesan tren itu baru bisa kami keluarkan setelah dia mengikuti pengabdian selama 1 tahun baik dia setelah langsung tamat SMA langsung pengabdian ataupun nanti setelah dia tamat kuliah baru dia melaksanakan pengabdian namun ijazahnya itu selesai intinya dulu melaksanakan pengabdian baru nanti kami pihak pesan tren akan mengeluarkan ijazahnya iya 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 kalau begitu sungguh sangat jelas pak dan satu lagi pak untuk mengenai ijazah umumnya makanya anak-anak mengabdi ataupun tidak mengabdi itu akan tetap dikeluarkan ijazah umumnya itu menyangkut dengan ijazah umum supaya nanti tidak menjadi fitnah di luar nantinya iya sudah jelas terima kasih pak ustad baik pak sama-sama kalau begitu kami pulang dulu pak ustad ya terima kasih atas informasinya pak ustad sama-sama pak entah kita siapkan berkas-berkasmu ya ujul katitir komayok ini assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati